Pendekar sadis, jilip 27. Dan kini, tokoh semacam itulah yang hendak ditentang oleh Tian Xin. Dengan hati penuh keberanian, pemuda ini sampai di telaga besar Ching Hai. Dia berlaku hati-hati sekali dan lebih dulu menyelidiki di mana tempat tinggal datuk itu dan orang macam apa adanya. Dia bermalam di sebuah rumah penginapan dan di tempat inilah dia mencoba untuk mengajak pelayan rumah makan penginapan untuk berbicara tentang si Tian Ong. To aku, aku adalah seorang pelancong dari daerah utara yang tertarik akan berita tentang keindahan telaga Ching Hai. Dia memulai pada saat terbuka kesempatan bicara dengan pelayan itu. Ahaha, Kong Cu tidak salah apabila memilih tempat ini untuk berpesiar. Pada musim semi seperti ini, telaga Ching Hai selalu menjadi pusat tempat pelesir dari penduduk di seluruh penjuru di provinsi ini dan terutama penduduk kota Sining setiap hari memenuhi telaga. Kong Cu dapat berperahu, mengajak penyanyi dan tukang musik, atau Kong Cu dapat pula bermain judi apabila Kong Cu suka, dan ada perahu, dia berbisik, yang menyediakan gadis-gadis cantik. Tian Xin tertawa, berlagak seperti seorang Kong Cu tukang pelesir. Ah, menyenangkan sekali. Akan tetapi aku juga mendengar berita yang menakutkan, yakni mengenai orang yang bernama si Tian Ong. Wajah pelayan itu berubah pucat pasi. SSSTT, jangan Kong Cu sebut-sebut itu. Akan tetapi sebenarnya tidak menakutkan, asal Kong Cu tidak menyebutnya dan juga tidak melakukan sesuatu yang mendatangkan keributan. Nama itu bahkan merupakan jaminan keamanan di mana-mana. Karena nama itulah maka di mana-mana tidak ada yang berani melakukan kejahatan. Sudah, Kong Cu tidak perlu bicara tentang itu. Melihat sikap pelayan itu, Tian Xin tidak mau mendesak karena maklum bahwa selain pelayan itu tidak akan berani bicara, juga mungkin saja dia dicurigai dan orang yang takut seperti pelayan ini bukan tidak mungkin bahkan melaporkan untuk mencari muka. Dia lalu mengambil keputusan untuk melakukan penyelidikan sendiri ke Telaga. Mustahil dia tidak akan dapat menemukan tempat tinggal tokoh itu, pikirnya. Pada keesokan harinya, setelah matahari naik tinggi dan dia sudah mandi serta bertukar pakaian bersih sebagai seorang Kong Cu atau seorang pelajar yang sikapnya halus dan wajahnya amat tampan, Pergilah Tian Xin berjalan-jalan menuju ke Telaga. Benar saja, biarpun matahari baru saja naik, di situ sudah terdapat banyak orang yang berdatangan untuk pesiar. Telaga itu besar sekali dan airnya sangat jernih, berkilauan laksana cermin menampung sinar matahari pagi yang masih membuat jalur kemerahan panjang di atas air yang belum begitu banyak bergerak Karena tukang-tukang perahu masih sedang sibuk menawarkan perahunya di tepi Telaga. Orang-orang yang pesiar agaknya masih lebih senang berjalan-jalan di sepanjang Telaga, menikmati pemandangan yang indah, baik pemandangan tumbuh-tumbuhan, bunga maupun pemandangan lain, yaitu para pelancong itu sendiri, terutama gadis-gadisnya. Tian Xin lalu memilih sebuah perahu yang agak butut dan pemiliknya, tukang perahu tua yang kurus, agaknya enggan berebut penumpang dengan rekan-rekannya, maka pemilik perahu itu hanya jongkok di dekat perahu bututnya, menanti datangnya rejeki. Dan rejeki itu pun datang ketika Tian Xin menghampirinya. Paman yang baik, maukah hengkau mengantarku naik perahu berputar-putar di Telaga? Wajah yang keruh itu seketika berseri. Rejeki besar datang. Tentu saja, Kongcu. Perahuku ini meskipun sudah tua, akan tetapi tidak ada yang bocor dan dapat meluncur cepat sekali. Tian Xin tersenyum. Aku sedang melancong dan melihat-lihat, bukan hendak berlomba, Paman. Tidak perlu cepat-cepat. Sesudah tawar-menawar harga sewa perahu, akhirnya Tian Xin naik perahu itu, duduk di atas papan yang lebih dulu digosok sampai bersih oleh tukang perahu itu, dan perahu itu kemudian meluncur ke tengah Telaga, dipandang oleh rekan-rekan tukang perahu dengan heran mengapa ada Kongcu yang memilih perahu butut itu. Di atas Telaga itu masih senyap. Akan tetapi, sebuah perahu tunggal di atas Telaga yang amat luas itu merupakan pemandangan yang amat indah, mengandung persona tersendiri dan tentulah akan menjadi obyek yang menggeirahkan bagi seorang pelukis atau seorang penyair. Matahari yang masih cukup rendah itu bersinar dari depan, membuat bayangan orang dan perahu mengikuti perahu itu dengan lembut, adapun perjalanan perahu hanya mengakibatkan permukaan Telaga terusik sedikit saja. Paman, coba bawa perahu ke sebelah kanan sana yang penuh pohon-pohon. Tapi di sana sunyi sekali, Kongcu. Biarlah, aku justru suka akan kesunyian. Tukang perahu itu lalu mendayung perahunya perlahan-lahan menuju ke kanan, menjauhi pantai yang ramai itu, menuju pantai yang penuh dengan pohon-pohon karena bagian itu merupakan sebuah hutan yang masih liar. Sesudah mereka berada jauh dari keramaian orang, Tian Xin mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang memang menjadi tujuan utamanya naik perahu milik tukang perahu tua ini. Paman, di sini sunyi, tidak ada orang yang mendengarkan kita, maukan Paman memberi keterangan kepadaku tentang sesuatu? Kakek yang usianya sudah ada 60 tahun itu memandang wajah Tian Xin yang muda dari tampan, lalu bertanya sambil tersenyum, keterangan tentang apakah, Kongcu? Tentu saja saya mau menjelaskan kalau saya tahu, tapi mengapa mesti mencari tempat yang sunyi? Karena setiap orang yang kutanya agaknya tidak ada yang berani menjawab sejujurnya, Paman. Aku adalah seorang pelancong yang datang jauh dari utara, dan aku mendengar hal ini menjadi tertarik sekali dan rasanya tak akan puas sebelum mendapat keterangan yang memuaskan. Tentang apakah, Kongcu? Tentang orang yang bernama Sityan Ong. Ahaha wajah kakek itu menjadi pucat dan segera menoleh ke kiri kanan dan belakang. Tidak ada seorang pun manusia di sini, Paman. Paman adalah seorang tua yang miskin, siapa yang hendak menyusahkanmu? Karena itulah maka aku tadi memilih dan menyewa perahumu, dan ku harap Paman suka memberi keterangan kepadaku, untuk itu aku mau untuk menambah biaya sewa perahu. Kakek itu menarik napas panjang. Kongcu benar, tidak ada orang lain di sini, dan aku sudah tua dan miskin. Takut apa? Nah, Kongcu hendak bertanya tentang apa? Siapakah sebenarnya Sityan Ong itu dan mengapa semua orang takut membicarakan dia? Dia adalah seorang tokoh besar di daerah ini, Kongcu. Dia menguasai semua orang, dan semua orang agaknya tunduk kepadanya, atau setidaknya kepada anak buahnya karena dia sendiri jarang nampak di luar. Kabarnya dia memiliki kepandaian seperti dewa, malah pandai sihir sehingga semua orang takut. Katanya baru dibicarakan saja dia sudah dapat mengetahuinya, akan tetapi aku tidak membicarakan keburukan orang maka biarlah kalau didengar juga. Hem, dimanakah rumahnya, Paman? Rumahnya tidak jauh dari telaga ini, di sebelah barat telaga, di bagian yang sungi, yang nampak merah-merah dari sini itu, kakek itu menunjuk ke kiri. Di sana dia mempunyai sebuah rumah besar, dan di sanalah para anak buahnya yang puluhan orang banyaknya itu berkumpul, mereka semua ahli-ahli silat yang liai, demikian kata orang. Semua anak buahnya yang puluhan itu tinggal di sana? Ya, di rumah-rumah yang dibangun di sekitar rumah induk tempat tinggal si Tian Ong, merupakan sebuah perkampungan tersendiri. Pernah aku mengirim kayu bakar ke sana. Rumah-rumah yang indah dan mewah, Kongcu. Dan keluarganya? Dia hanya hidup bersama para pembantunya dan kabarnya, dia memiliki belasan orang selir karena katanya, dia tidak pernah beristeri, tidak mempunyai anak. Hem, begitukah Tian Xin merasa girang bukan main karena dia sudah memperoleh keterangan secukupnya. Setelah melihat banyak perahu mulai bergerak ke tengah, dan karena semua keterangan yang dikehendakinya telah didapatkan maka dia lalu menyuruh tukang perahu mendayung kembali perahunya ke tepi yang ramai itu. Kini banyak perahu berseliwaran dan mulailah terdengar suara musik di antara perahu-perahu itu. Ada suara orang bernyanyi, suara tertawa dan banyak di antaranya nampak perahu-perahu yang indah, dihias dan ditumpangi oleh gadis-gadis cantik yang melambai-lambaikan tangan ke arah pria-pria muda yang berkendaraan sendirian. Mereka terkekeh genit, dan ada pula di antara mereka yang bernyanyi-nanyi menurutkan irama yang kin yang dimainkan oleh temannya. Suasana di tempat itu sungguh meriah sekali dan perahu-perahu berseliwaran, terutama sekali di sekeliling perahu-perahu pelesir yang ditumpangi wanita-wanita penghibur itu. Karena si tukang perahu tua menduga bahwa tentu saja penyuap perahunya akan suka mendekati perahu itu, dia pun lalu mendayung perahunya mendekat. Dan begitu melihat Tian Xin yang sangat tampan, muda dan sendirian pula di atas perahunya, riuh rendah wanita-wanita itu melambai kepadanya. Kongcu yang tampan, mengapa sendirian saja? Airh, Kongcu seorang manusia ataukah dewa yang baru turun dari kahyangan? Mari, Kongcu, mari kami layani Kongcu bersenang-senang, dengan Kongcu, tidak usah bayar pun tidak mengapa. Aduh gantengnya! Bermacam-macam teriakan mereka disertai lambayan tangan, sapu tangan serta lontaran kerling dan senyum memikat ke arah Tian Xin dibarengi gelak tawa genit. Melihat hal ini, beberapa orang muda dalam perahu-perahu yang berdekatan menjadi iri hati. Ada sebuah perahu bercat merah yang ditumpangi empat orang pemuda lantas didayung oleh empat pasang tangan, didayung laju menabrak perahu yang dinaiki Tian Xin. Eh, haha, eh, haha, jangan menabrak tukang perahu tua berteriak ketakutan. Perahu merah itu jauh lebih besar dan didayung oleh empat orang, karena itu sekali kena ditabrak tentu perahunya akan pecah, atau setidak-tidaknya tentu akan terguling bersama penumpangnya. Bagi dia sendiri bukan soal besar apabila hanya terguling di telaga, akan tetapi Kongcu yang menjadi penumpangnya itu. Melihat hal ini, Tian Xin yang tidak tahu sebabnya mengapa perahu yang lebih besar itu hendak menabrak, menyangka bahwa mereka itu tak sengaja, maka dia pun cepat-cepat merampas dayung dari tangan kakek tukang perahu lantas menodongkan dayungnya keluar perahu, hendak menyambut perahu besar itu dengan dayung. Tukang perahu tua itu terkejut sekali. Mana mungkin tangan kuat menahan perahu besar yang meluncur cepat itu. Selain tidak kuat, dayung itu bisa patah dan lengan tangan yang memegangnya tentu akan patah pula. Jangan, Kongcu teriaknya. Akan tetapi perahu itu telah datang dan dengan tenang, cepat namun perlahan saja Tian Xin mendorongkan dayungnya, mengenai moncong perahu besar dan, perahu besar itu melenceng lalu meluncur melewati perahu kecil dan hanya berselisih beberapa senti saja akan tetapi tidak menabrak. Melihat ini, tukang perahu yang tadinya sudah pucat itu lalu menarik napas panjang dan mengira bahwa hal itu kebetulan saja. Aduh, kita selamat, katanya. Paman, mereka itu kenapa sih? Lihat, mereka datang lagi. Tukang perahu itu menengok dan mukanya menjadi pucat lagi. Selaka, agaknya mereka itu iri kepada Kongcu karena olah perempuan-perempuan itu dan mereka menjadi marah, sengaja hendak menggulingkan perahu kita, tukang perahu itu lalu bergegas mendayung perahunya hendak pergi dari situ. Jangan melarikan diri, Paman. Biarkan saja mereka datang, kata Tian Xin yang menjadi sangat marah setelah diatau bahwa keempat orang muda itu memang sengaja hendak menggulingkan perahunya. Kakek itu tertegun, akan tetapi melihat sinar matu yang mencorong dari pemuda itu, dia menjadi ketakutan. Sementara itu, lari pun tiada gunanya karena perahu merah itu datang dengan cepat sekali, kini meluncur dan hendak menabrak perahu kecil itu dari belakang. Sedangkan para pelancong lain yang berada di perahu masing-masing menonton dengan hati tertarik dan ada di antaranya yang bersorak-sorak seperti menonton pertunjukan yang amat menyenangkan. Dengan gerakan tubuhnya, Tian Xin membuat perahunya berputar sehingga dia duduk di bagian perahu yang kini tepat akan ditabrak. Tukang perahu terkejut bukan main ketika perahunya terputar sedemikian rupa seperti dari bawah digerakan oleh ikan yang besar dan pada saat itu, moncong perahu merah telah datang dekat sekali. Sekali ini, Tian Xin tidak mempergunakan dayung yang masih dipegang oleh si tukang perahu, melainkan menggunakan tangan kirinya. Akan tetapi dia menanti hingga moncong perahu besar itu telah hampir menyentuh perahunya dan berada demikian dekat sehingga nampak olehnya betapa empat orang pemuda itu melihatnya dengan mulut menyeringai girang. Tiba-tiba jari-jari tangannya menyentuh moncong perahu, lantas dia mengerahkan tenaga, mencengkeram moncong perahu itu dan sekali dia mengangkat dan mendorong, perahu merah itu seperti seekor kuda mengangkat kedua kaki depannya, terangkat lalu terbanting menelungkup dan terguling. Segera terdengar jeritan-jeritan dan teriakan-teriakan kaget. Demikian cepatnya Tian Xin menggerakkan tangannya sehingga tidak ada seorang pun, kecuali si tukang perahu yang duduk dekat dengannya, yang tahu benar bagaimana perahu besar itu tiba-tiba terguling sendiri sedangkan perahu kecil yang ditabraknya sama sekali tidak apa-apa. Empat orang pemuda itu gelagapan dan berteriak-teriak minta tolong, karena mereka tak pandai renang. Akhirnya mereka ditolong oleh tukang-tukang perahu, di bawah sorakan dan tertawaan para pelancong lain. Karena mereka basah kuyuk, empat orang pemuda itu tidak banyak lagak lagi, lalu cepat minggir dengan perahu lain dan melarikan diri dari tempat itu. Eh, haha, bagaimana bisa terjadi itu? Luar biasa sekali. Tentu ada setan air yang menolongnya. Ahaha, dia tentu benar-benar dewa dari kahyangan terdengar seorang wanita penghibur berseru. Semakin ramailah keadaan di situ dan sekarang Tian Xin menjadi pusat perhatian orang, terutama sekali para pelacur itu yang agaknya kini hendak berlomba untuk merebut hati pemuda ganteng yang bernasib amat baik itu sehingga perahunya ditabrak perahu besar malah si penabrak itu sendiri yang terbalik. Pada saat Tian Xin yang merasa jemuh itu akan menyuruh tukang perahu membawanya ke pinggir karena perahunya dikepung, tiba-tiba terdengar bentakan wanita yang nyaring dan berwibawa, minggir semua. Wah, selaka, Kongcu tukang perahu tua itu berbisik dengan muka pucat. Mendengar ini, Tian Xin menoleh ke arah suara itu dan melihat betapa perahu-perahu pada cepat-cepat minggir untuk memberi ruang kepada sebuah perahu kecil yang datang dengan cekatan sekali. Silakan, Nona. Silakan, Xochia. Suara mereka itu penuh dengan hormat dan Tian Xin memandang seorang darah yang mendayung perahu hitam kecil itu lalu wajahnya segera berseri. Kiranya Nona itu adalah Xochian Ling. Tentu saja dia mengenal Nona ini, Nona cantik manis dengan pakaian yang mewah dan pesolek, dengan wajah yang ngeriang dan lincah, terutama sekali hidungnya yang mancung dan sepasang matanya yang amat jeli, yang pada saat itu menatap wajahnya dan bibir yang merah itu mulai tersenyum ketika perahu hitam itu akhirnya berhenti di dekat perahu yang ditumpangi Tian Xin. Pemuda ini memandang dengan jantung bergebar. Bukan apa-apa, hanya girang karena dia melihat jalan yang terbaik untuk bisa berhubungan dengan si Tian Ong tanpa harus menimbulkan curiga, yaitu lewat darah ini. Bukankah Xochian Ling ini murid tersayang dari si Tian Ong? Tian Xin segera mengangkat kedua tangannya di depan dada sambil berkata, Selamat bertemu, Nona Xochian Ling. Wajah ini segera menjadi cerah sekali, senyumnya lebar dan gembira. Aih, kiranya benar-benar saudara Cheng yang muncul di tempat ini. Ahaha, siapa lagi yang dapat mendatangkan keributan kalau bukan engkau? Mari, mari, kau pindahlah ke perahuku dan kita mengobrol. Akan tetapi, perahu ini kusua. Aih, sudahlah, Kongcu. Tidak mengapa, si Ocia telah memanggilmu, si tukang perahu cepat berkata. Hei, tukang perahu, engkau beruntung sekali perahumu disewa oleh Kongcu ini kata Xochian Ling dan dia melemparkan sepotong uang emas kepada tukang perahu itu. Uang itu jatuh ke lantai perahu mengeluarkan bunyinya ring. Nah, itu ongkosnya. Terima kasih, ahaha, terima kasih atas kebaikan si Ocia yang mulia. Eh, Kongcu, cepatlah kau pindah ke perahu Xochian Ling, kata tukang perahu itu sambil mendorong-dorong perlahan ke pundak Tian Xin. Pemuda ini tersenyum, lantas bangkit berdiri dan melompat ke atas perahu Xochian Ling. Akan tetapi pada saat itu pula Xochian Ling mendayung perahunya keras sekali sehingga perahunya meluncur jauh. Semua orang berteriak melihat kejadian ini, juga tukang perahu itu berteriak keras karena mengira bahwa tentu pemuda itu akan jatuh tercebur ke dalam air telaga. Pemuda itu telah maju tidak kurang dari 5 meter jauhnya. Akan tetapi mereka melihat betapa pemuda itu mengeluarkan seruan nyaring, kemudian tubuhnya sudah berjungkir balik di udara dan meluncur ke arah perahu nona itu lalu dapat turun dengan enaknya di atas perahu. Melihat ini, semua orang berseru kagum dan Xochian Ling tertawa. Wah, engkau sungguh nakal kata Tian Xin sambil tersenyum karena dia tahu bahwa darah itu memang sengaja mencobanya. Andai kata dia tidak sedang mendekatinya karena dia hendak mengadakan hubungan dengan si Tian Ong lewat nona ini, tentu dia sudah mendongkol dan akan membalas. Hei hei, siapa takut kau tercebur? Xochian Ling lantas mendayung perahunya dan ketika melihat betapa perahu besar yang ditumpangi para pelacur itu menghalang dan para pelacur itu memandang kepada Tian Xin dengan mata melotot penuh kekecewaan bagaikan mata kucing-kucing yang melihat sepotong ikan dibawa pergi, dia lalu mendorong dengan dayungnya sambil berseru. Minggir, apa kalian ingin perahumu kejungkirkan? Nona ini mendorong perlahan, akan tetapi perahu besar itu menjadi terputar-putar cepat sekali. Terdengar jerit-jerit ketakutan dan semua pelacur itu langsung mendekam di atas papan perahu sambil menjerit-jerit karena perahu itu terputar-putar dengan keras, bahkan ada pula yang sampai terkentut-kentut dan terkencing-kencing. Dua orang tukang perahu dengan sekuat tenaga berusaha untuk menghentikan perahunya, namun tidak berhasil. Sudahlah, kenapa main-main dengan perahu orang yang tak berdosa kata Tian Xin sambil dia mendoyongkan tubuhnya ke pinggir perahu. Perahu hitam kecil itu menjadi miring, maka dengan sendirinya terputar mendekati perahu besar yang masih berputar. Dengan tangannya Tian Xin menahan dan seketika perahu besar itu berhenti dari putaran. Hai hai Hik Tian Ling mendayung perahunya meninggalkan mereka semua, bukan ke tepi, melainkan ke tengah telaga. Cepat sekali perahunya meluncur sehingga sebentar saja orang-orang itu hanya melihat sebuah titik hitam jauh di tengah danau yang luas itu. Semua orang hanya dapat menarik napas panjang dan menduga-duga siapa adanya pemuda itu. Pantas, kiranya sahabat Shou Shou Chia, akhirnya mereka berkata-kata, sebentar kemudian tempat itu menjadi ramai kembali. Kau bilang perahu itu perahu orang yang tidak berdosa. Tiba-tiba Tian Ling memandang Tian Xin dan bertanya, matanya yang jeli itu menyelidiki wajah yang tampan itu. Tentu saja, apa dosa mereka kepadamu? Kepadaku sih tidak, akan tetapi, eh haha, tak tahukah hengkah siapa mereka itu? Mereka? Mereka adalah wanita-wanita yang sedang melancong. Aih, jangan kau pura-pura, Cheng Tian Xin Tian Ling berkata sambil mengerling tajam dan tersenyum mengejek. Diam-diam Tian Xin terheran-heran dan hampir dia tidak percaya bahwa ini adalah nonasuo Tian Ling yang dulu pernah ditemuinya dua kali itu. Dahulu, baik untuk yang pertama kalinya pada waktu dia bertemu dengan Tian Ling yang hendak membalas kepada kakek Yok Kung Leong dan kedua kalinya pada saat dia bertemu dengan darah ini di dalam Pesta Tung Hai Xi'an, darah ini merupakan seorang gadis gagah perkasa yang keras dan serius. Akan tetapi yang dilihatnya sekarang adalah seorang gadis yang manis dan jenaka, juga yang murah senyum dan sikapnya penuh dengan daya pikat. Bedanya seperti langit dan bumi. Hai-ya-ya, apa yang kau lihat pada mukaku? Apakah ada kotoran di mukaku Tian Ling mengusap mukanya yang berkulit putih halus itu? Ahaha, tidak, hanya, ahaha, kenapa kau bilang aku pura-pura? Habis, engkau memang pura-pura sih. Apa benar engkau tidak tahu bahwa mereka itu adalah wanita-wanita pelacur? Tian Xin terbelalak. Memang sejak tadipun dia sudah terheran-heran akan sikap wanita-wanita itu yang demikian beraninya akan tetapi karena memang dia belum pernah bergaul dengan kaum pelacur dan pertama kali melihat pelacur hanya ketika siang keanwi hang menjamunya bersama Han Tiong dahulu, maka dia tidak menyangka demikian. Ah, kiranya begitukah? Aku sungguh tidak tahu. Akan tetapi, andai kata mereka itu benar pelacur, pelacur, habis apa dosanya? Wah, apa dosanya? Mereka menjual cinta? Berdosakah itu? Jelas. Bercinta sih tidak mengapa, akan tetapi kalau dijual, mencinta demi uang, wah, itu namanya hina. Eh, haha, benarkah engkau belum pernah bergaul dengan pelacur? Tian Xin mengerutkan alisnya. Hem, untuk apa? Tiba-tiba saja darah itu terkekeh dan menutupi mulutnya, sikapnya centil akan tetapi juga menarik hati sekali. Perahu yang tidak didayungnya itu meluncur tenang di tengah-tengah danau yang sunyi. Tian Xin merasa mendongkol juga karena ditertawakan, tanpa dia ketahui mengapa darah itu tertawa. Eh, haha, mengapa engkau tertawa tanyanya, suaranya mengandung kemengkalan hatinya. Darah itu menengok memandangnya dan agaknya menjadi semakin geli ketika melihat dia marah. Cheng Tian Xin, berapa sih usiamu? Tiba-tiba dia bertanya tanpa menjawab pertanyaan mengapa dia tertawa tadi. Usia? Sembilan belas tahun, mengapa? Hem, benar kata siang kean kongcu. Apa yang dikatakan orang itu Tian Xin berkata, suaranya dingin. Dia berkata bahwa engkau adalah seorang pria yang benar-benar belum pernah bergaul dengan wanita pelacur, bahkan dengan wanita manapun. Bahwa engkau masih perjaka tulen. Benarkah itu? Wajah Tian Xin menjadi merah sekali laksana udang direbus. Dia merasa ditertawakan dan merasa terbelakang dan dusun sekali. Kalau benar, habis mengapa? Kau memang hebat. Ilmu kepandayanmu sangat tinggi, engkau juga keturunan seorang pangeran, bahkan seorang pangeran yang jagoan dan pernah mengegerkan dunia, dan engkau malah mewarisi ilmu-ilmu mukjijat dari Chin Ling Pai, tetapi engkau, engkau masih perjaka tulen. Siapa bisa percaya hal itu? Akan tetapi aku percaya dan aku, aku kagum, Tian Xin. Berkata demikian, darah itu lalu mengacungkan jempolnya dan pada saat tangannya turun, tangan itu diletakkan ke atas paha kaki Tian Xin. Pemuda ini terkejut sekali, akan tetapi dia diam saja, tidak berani berkutik sedikitpun dan seluruh tubuhnya seperti terasa dingin, bulu-bulu di tubuhnya seperti bangkit semua. Melihat keadaan pemuda ini, Soe Tian Ling yang sejak pertemuan pertama sudah merasa tergila-gila kepada Tian Xin, segera mendekatkan tubuhnya sehingga kehangatan tubuh gadis itu dapat terasa oleh Tian Xin. Lalu Tian Ling berbisik. Kau, kau takut. Tian Xin tetap menegakkan tubuhnya yang diruduk di atas perahu, tetapi dia menoleh ke arah muka yang begitu dekat dengan mukanya sehingga terasa kehangatan napas dari mulut dan hidung wanita itu. Takut apa dia sudah memberani-beranikan diri, menekan debar jantungnya, namun tidak urung suaranya gemetar dan hampir tidak terdengar, nyaris seperti bisikan saja. Gadis itu tersenyum, manis sekali senyumnya sehingga nampak deretan gigi yang teratur rapi dan putih bersih. Keharuman yang aneh keluar dari balik baju di leharnya. Engkau, pemuda yang gagah perkasa, yang sakti, yang tampan, engkau, eh, takut kepada wanita, ya? Hai hik-hik. Tersinggung ngerasa harga diri Tian Xin. Dia pernah bercinta, biarpun hanya saling dekap dan saling berciuman. Dia sudah pernah bercinta, terutama sekali yang terakhir dengan loa hawe ileng. Maka, begitu mendengar kata-kata bisikan yang sifatnya mengejeknya itu, dia menjawab penasaran. Siapa takut kepada wanita? Huh? Tian Ling tertawa geli. Benarkah? Benar engkau tidak takut padaku? Aku seorang gadis muda cantik, bukan? Dan amat dekat denganmu. Engkau tidak takut? Tidak. Kalau benar tidak takut, beranikah engkau menciumku? Tian Xin semakin bingung dan malu, jantungnya berdebar keras. Menghadapi darah-darah sederhana dan malu-malu seperti hawe ileng dahulu, dialah yang menyerang, dialah yang menggoda dan dialah yang menjadi guru. Akan tetapi kini, berhadapan dengan seorang darah seperti ini, yang begini berani, dia merasa kikuk dan malu-malu. Hal ini membuatnya penasaran karena di lubuk hati Tian Xin terdapat suatu ketinggian hati yang membuat dia enggan kalah oleh siapapun juga dan dalam hal apapun juga. Mengapa aku tidak berani? Akan tetapi, mengapa kita harus melakukan itu? Tanyanya, membayangkan keberanian akan tetapi juga keraguan. Dengan bibir yang masih terbuka dalam senyum, dan mata memandang sayu dari balik bulu-bulu matu yang panjang, penuh daya pikat, darah itu lalu berbisik. Mengapa? Air, karena kita saling menghendakinya, aku cinta padamu, Ceng Tian Xin. Nah, beranikah engkau menciumku? Kini Tian Xin merasa ditantang, dan pula, dekatnya tubuh yang hangat itu, bibir yang setengah terbuka penuh tantangan itu, pandang mata sayu yang penuh daya tarik itu, telah mendatangkan gairah dalam hatinya. Dia pun lalu merangkul dan mencium, padinya sekedar memperlihatkan bukti bahwa dia tidaklah begitu dusun dan hijau. Akan tetapi begitu bibir mereka saling bertemu, dia tidak perlu lagi bersandiwara, dan tidak perlu lagi khawatir bahwa dia tak akan dianggap jantan karena Cian Ling yang malah memagutnya, mendekatnya dan menciuminya dengan kemesraan yang menyesakkan napas Tian Xin. Tanpa disadarinya lagi dia sudah dibawa rebah oleh Cian Ling. Kemudian dalam keadaan setengah sadar, karena terbius oleh kenikmatan yang belum pernah dirasakannya, baik ketika bercintaan dengan Hwe Ileng sekalipun, Tian Xin membiarkan dirinya hanyip oleh buwayan nafsu. Dan dalam hal ini, Cian Ling merupakan seorang guru yang sangat pandai, sangat manis dan yang agaknya tak mengenal puas. Setiap manusia di dunia ini, baik wanita maupun pria, yang hidup dalam keadaan normal dan biasa, kecuali mereka yang hidup diperuntukkan khusus menjadi pendekta atau yang berpantang senggama, sekali waktu sudah pasti akan mengalami hubungan pertama di dalam hidupnya. Hubungan kelamin antara pria dan wanita untuk pertama kalinya sudah pasti akan terjadi pada setiap orang, dengan berbagai care dan jalan. Dan agaknya sudah diterima oleh umum sebagai hal yang wajar dan biasa, terutama di dunia timur, bahwa kehilangan keperjakaan seorang laki-laki bukanlah hal yang aneh dan patut diributkan, sebaliknya, kehilangan keperawanan seorang wanita bisa menimbulkan bencana, urusan, permusuhan, pembunuhan, bahkan bisa pula mempengaruhi kehidupan wanita itu selanjutnya. Hubungan antara pria dan wanita, malah hubungan yang menyangkut kelamin sekalipun, bukanlah merupakan hal yang aneh. Hubungan itu adalah wajar saja, bagaikan hubungan antara jantan dan betina pada semua makhluk, baik makhluk bergerak maupun tidak, baik tanam-tanaman, binatang-binatang, atau manusia-manusia. Jodoh di dalam bentuk pertemuan antara imdan yang merupakan kewajaran, karena pertemuan antara jantan dan betina inilah yang menciptakan semua keadaan. Demikian pula hubungan kelamin antara pria dan wanita merupakan kewajaran, bahkan merupakan sarana bagi perkembangan manusia, bagi kelahiran manusia, oleh karena itu sungguh sesat jika menganggap hubungan itu sebagai sesuatu yang kotor. Sama sekali tidak. Hubungan itu adalah sesuatu yang suci, sesuatu yang bersih dan indah, sesuatu yang wajar dan tidak bertentangan hukum alam. Namun, segala macam perbuatan di dunia ini, apabila dilakukan dengan dasar mengejar kesenangan, tentu menimbulkan penyelewengan-penyelewengan yang dianggap sebagai sebuah kejahatan. Dan perbuatan yang dilakukan dengan pamrih mengejar kesenangan sudah pasti akan mendatangkan gangguan-gangguan dalam hidup, mendatangkan awal daripada kesengsaraan. Umpamanya, kegiatan makan adalah suatu gerakan wajar yang merupakan kepentingan hidup, kebutuhan jasmani, dan memang segala kebutuhan jasmani itu pelaksanaannya mengandung kenikmatan. Inilah berkah berlimpahan yang sepatutnya membuat manusia bersyukur. Akan tetapi bila dalam melakukan perbuatan makan ini kita mendasarkannya atas pamrih mengejar kesenangan, yaitu kenikmatan makan tadi, maka akan terjadilah penyelewengan. Kita lantas makan asal enak saja, tanpa mengingat lagi bahwa fungsi makan sebenarnya adalah untuk syarat hidup, untuk perut. Kemudian terjadilah akibat-akibat yang sangat mengganggu seperti sakit perut dan sebagainya yang merupakan awal kesengsaraan. Demikian pula dengan perbuatan sebagai pelaksana hubungan kelamin antara pria dan wanita. Geirah yang ada dalam hubungan seksual adalah wajar. Rasa tertarik antara pria dan wanita adalah wajar. Rasa nikmat yang didapat dalam hubungan itu pun adalah wajar, merupakan satu di antara berkah yang berlimpahan bagi manusia. Namun apabila kita melaksanakan perbuatan itu dengan dasar mengejar kenikmatan, mencari kesenangan, maka kita telah menyalahgunakan berkah itu. Kemudian timbul perbuatan-perbuatan yang merupakan penyelewengan-penyelewengan hanya demi mencapai kesenangan belaka, seperti perjenahan-perjenahan dan sebagainya, yang kesemuanya itu dilakukan hanya karena dorongan nafsu wirahi belaka, hanya untuk mencari kenikmatan belaka. Dan munculah akibat-akibat seperti pelanggaran dari norma-norma kesusilaan manusia yang sudah terbentuk. Akibat-akibat itu bermacam-macam, misalnya, kandungan di luar nikah, permusuhan karena memperebutkan wanita, permusuhan karena merasa dilanggar kehormatannya, permusuhan karena perkosaan, penyakit kelamin, dan sebagainya lagi. Kebijaksanaan sajalah yang bisa menertibkan semua ini. Kebijaksanaan yang timbul bila kita berada dalam keadaan waspada dan sadar. Hanya dasar cinta kasih sajalah yang akan menghalalkan semua perbuatan hubungan seksual ini. Dengan cinta kasih, maka segalanya pun baik. Dan cinta kasih itu bukan sekali-kali berarti hubungan seks. Walaupun hubungan seksual merupakan sebagian daripada cinta kasih antara pria dan wanita dalam hubungan suami-isteri, suatu pencurahan daripada kasih sayang dan kemesraan. Dan sebagai manusia tentu saja kita tak mungkin bisa terlepas daripada norm-norm kesusilaan, daripada hukum-hukum yang sudah diterima oleh masyarakat. Kalau hukum itu mengatakan bahwa hubungan seksual antara pria dan wanita barulah benar apabila dilakukan antara suami dan istri yang telah menikah secara sah, maka sudah tentu kita tidak mungkin dapat melepaskan dari ketentuan itu. Sebaliknya, andai kata masyarakat kita tidak mengadakan peraturan itu, tentu saja kita pun tidak terikat oleh hukum tentang pernikahan. Semua hukum itu hanyalah menjaga ketertiban lahir riah belaka. Akan tetapi yang terpenting adalah ketertiban menyeluruh yang berpusat kepada batin. Kenikmatan mempunyai kekuatan yang besar sekali untuk mengikat manusia melalui kesenangan. Mengingat-ingat dan mengenangkan pengalaman yang nikmat akan selalu mendorong manusia untuk mengulang kenikmatan itu. Di dalam perahu kecil itu, yang terapung di permukaan danau yang amat sunyi, Tian Xin terseret dalam buayan yang mendatangkan kenikmatan dan memabukan. Tian Lin yang merasa telah menemukan sesuatu yang selama ini selalu diimpikan dan dibayangkannya, menggunakan kesempatan itu untuk memuaskan dirinya tanpa mengenal batas, menyerep Tian Xin ke dalam kenikmatan nafsu birahi. Sesudah bertemu dengan Tian Xin dan merasa kagum, suka dan cocok sekali dengan pemuda putra pangeran ini yang selain tampan, gagah serta menyenangkan, juga yang diatau memiliki ilmu kepandayan amat tinggi, maka timbulah rasa cinta dalam hati Tian Lin. Ingin dia dapat mengikat dan memiliki pemuda itu, bukan hanya memiliki tubuhnya, namun juga memiliki hatinya, cintanya. Maka, dengan segala kelembutan kewanitaannya, ditambah segala pengalaman dan siasatnya dalam bermain cinta, kini Tian Lin hendak menaklukan Tian Xin agar pemuda itu jatuh dan tidak akan mampu melepaskan diri dari cengkeramannya. Akan tetapi, setelah mereka berdua tinggal di dalam perahu itu sampai semalam suntuk, bukannya Tian Xin yang bertekuk kulutut, bahkan sebaliknya Tian Lin sendiri yang makin tergila-gila. Pemuda itu memiliki pribadi yang amat kuat, memiliki kejantanan yang bahkan mampu mengalahkan seorang wanita seperti Tian Lin yang telah berpengalaman dalam hal bermain cinta. Maka, sesudah mereka berada di dalam perahu itu, dan hanya ke pinggir untuk mencari makanan, kadang-kadang keduanya berenang-renang di sekitar perahu, kadang-kadang mereka bercakap-cakap, bercanda dan bermain cinta di dalam perahu atau di air yang jernih selama dua hari, maka gadis itulah kadang-kadang menyatakan cintanya. Tian Lin sampai bersumpah menyatakan cintanya kepada Tian Xin. Sebaliknya, pemuda itu hanya tenang-tenang saja sambil tersenyum penuh kemenangan. Dia menikmati hubungannya dengan Tian Lin, akan tetapi sama sekali dia tidak jatuh cinta. Dia suka kepada gadis itu, tentu saja. Siapakah orangnya, jika dia laki-laki normal, yang tidak suka kepada seorang gadis yang cantik jelita, berkepandayan, dan mempunyai gairah yang demikian besar, dan yang meminta pula? Namun, di dalam pandangan Tian Xin, Tian Lin hanyalah seorang gadis yang di samping menyenangkan, juga merupakan suatu jembatan untuk dia mendekati si Tian Ong. Setelah dua hari dua malam berada di perahu itu, seperti sepasang suami istri berbulan madu, akhirnya keduanya merasa bosan tinggal di atas danau dan mereka pun mendarat. Ini pun adalah atas kehendak Tian Xin yang ingin dapat bertemu dan memasuki sarang si Tian Ong. Dari Tian Ling, dia sudah mendengar segalanya tentang diri si Tian Ong. Dan menurut penuturan gadis itu, dia pun sudah tahu bahwa selain sangat lihai ilmu silatnya, terutama ilmu tongkatnya, juga si Tian Ong amat pandai dalam ilmu sihir. Banyak sudah tokoh-tokoh Keng Ong yang mempunyai ilmu silat tinggi, yang tingkat ilmu silatnya mungkin tak kalah atau setidaknya setingkat dengan kepandaian suhu, terpaksa harus tunduk karena ilmu sihir dari suhu, antara lain Tian Ling berkata. Ketika mereka meninggalkan telaga, Tian Ling mengajaknya ke dalam sebuah hutan yang sangat indah. Hutan itu berada di lereng yang penuh dengan pohon-pohon serta bunga-bunga, dan di tengah-tengah hutan terdapat padang rumput yang tidak tinggi tetapi dapat hidup subur, maka padang rumput itu tebal sekali dan bila mana diinjak rasanya bagaikan menginjak beluru tebal saja. Luar biasa indahnya tempat itu. Ini adalah tempat yang paling kusuka, Tian Xin. Kalau aku sedang kesal hati, disinilah aku pergi untuk melupakan semua kekesalan hatiku. Dan sekarang, kau kuajak kesini. Engkau lah laki-laki pertama yang kuajak ke tempat ini. Tian Xin tersenyum. Dia duduk di atas rumput, menyandarkan kepalanya di atas kedua pahanya. Mereka saling rangkul dengan sikap mesra. Tian Ling, engkau seorang gadis yang amat luar biasa. Akan tetapi, bagaimana engkau dapat menjadi murid si Tianong? Dan sepanjang pendengaranku mengenai dia, dia itu senang sekali dengan wanita-wanita muda, Tian Xin setengah memancing supaya bisa mengetahui lebih banyak tentang hubungan antara wanita ini dan gurunya. Tian Ling menarik napas panjang, bagai seekor kucing yang dipangku dan dibelai, sebab dengan pandai Tian Xin menggunakan jari-jari tangannya untuk membelai anak rambut halus di sekitar tengkuk dan dahi itu. Memang suhu seorang laki-laki yang aneh. Dan tentang wanita, yah, dia suka sekali dan setiap hari, maksudku tiap malam, harus ada wanita muda cantik yang mendampingi dia. Dia, dia kuat sekali, akan tetapi dibandingkan dengan engkau, dia bukan apa-apa. Tian Ling menarik leher pemuda itu lantas menciumnya. Tian Xin membiarkan gadis itu, kemudian melepaskan diri dan berkata lagi, dan engkau begini cantik dan muda, mustahil kalau dia melepaskanmu. Kau, kau cemburu Tian Ling bangkit duduk kemudian memandang tajam, akan tetapi bibirnya yang manis tersenyum. Tian Xin menggeleng kepala sambil menunduk dan melihat gadis itu mengangkat muka memandangnya dari atas pangkuan. Tidak, aku hanya menduga begitu saja. Tian Ling menarik napas panjang, nampaknya kecewa sekali. Ayuh, ingin aku melihat engkau cemburu. Kata orang, cemburu itu tandanya cinta. Tian Xin hanya tersenyum dan berkata singkat, penuh kecerdikan tersembunyi, nona manis, kalau aku tidak cinta padamu, masa aku mau menemanimu seperti ini? Tian Ling gembira sekali, bangkit duduk dan merangkul leher Tian Xin, lalu menciuminya penuh nafsu. Akan tetapi Tian Xin perlahan-lahan melepaskan diri dan berkata, duduklah yang baik dan kita bicara tentang gurumu. Aku ingin sekali mendengar tentang Datuk Barat itu. Bukankah sudah banyak aku bercerita mengenai dia? Memang dugaanmu benar. Orang laki-laki seperti guruku itu, mana mau melepaskan aku? Terus terang saja, dialah yang pertama kali menggauliku. Dia adalah guruku, juga pengganti orang tuaku yang amat baik kepadaku, dan juga dialah laki-laki pertama yang pernah menyentuhku dan mengajariku tentang cinta seperti, seperti aku mengajarimu, Tian Xin, gadis itu tersenyum lebar. Tian Xin tidak merasa cemburu, hanya merasa tidak senang dan agak muak mendengar akan hubungan guru dan murid seperti itu. Guru tiada jauh bedanya dengan kedudukan seorang ayah, maka hubungan kelamin antara guru dengan murid sungguh menimbulkan perasaan tidak enak baginya. Akan tetapi karena dia hendak mempergunakan gadis ini sebagai jembatan untuk berkenalan dengan si Tian Ong dan mencari rahasianya agar dia mampu mengalahkannya, maka dia pun tidak memberi komentar atas hal itu. Tian Ling, Coba kau jelaskan. Mana yang lebih berbahaya di antara dua macam ilmunya yang pernah kau beritahukan kepadaku itu, yaitu ilmu hikang yang membuat tubuhnya penuh dengan hawa sehingga dapat menggembung besar, ataukah ilmu tungkatnya. Tian Xin, sungguh menyesal sekali aku tidak bisa menjelaskan secara terperinci, sebab walaupun aku adalah murid tersayang dari suhu dan agaknya di antara semua muridnya akulah yang paling unggul, namun kedua ilmu itu merupakan ilmu simpanan suhu pribadi, belum pernah diajarkan kepada orang lain. Bahkan TWA Suheng Chi yang busik juga tidak diajarkan ilmu itu, padahal dia disebut sebagai murid kepala. Kalau dia diajari dua ilmu itu, tentu aku pun akan kalah olehnya. Sayang, aku ingin sekali tahu sampai di mana kehebatan dua ilmu itu. Aku hanya bisa memberitahumu bahwa ilmu tongkatnya dinamakan Giam Lopang Hoat, ilmu tongkat malaikat kematian, dan segala macam tongkat atau bahkan sepotong kayu pun bila berada di tangannya dan dimainkan dengan ilmu itu maka akan berubah menjadi senjata yang ampuh. Ada pun ilmu Hikang yang bisa membuat tubuhnya menggembung itu disebutnya ilmu Hoa Mokeng. Bila suhu sudah mengeluarkan ilmu ini, maka tubuhnya menggembung besar seperti balon terisi angin lantas segala macam senjata tidak mampu menembus kulitnya dan di samping itu, juga dengan hembusan Hikang melalui pukulan-pukulannya, maka jarang ada lawan sanggup menahannya. Hanya itulah yang ku ketahui, ketasihku, gadis itu memegang tangan Tian Xin dan bertanya, engkau bertanya-tanya tentang suhu, sebenarnya mau apakah? Tian Xin sudah mempersiapkan diri untuk pertanyaan seperti itu yang memang sudah diduganya sekali waktu akan keluar dari mulut Tian Ling. Maka sambil memeluknya dan merebahkan gadis itu terlentang kembali ke atas pangkuannya, dia pun menjawab, Tian Ling, engkau tentu sudah pernah mendengar akan riwayatku, ku maksudkan, riwayat mendiang ayahku, bukan? Gadis itu tertawa dan meraih dagu pemuda itu untuk dibelainya, pandang matanya penuh rasa kagum karena pertanyaan itu mengingatkan dia akan kenyataan yang membuat dia merasa bangga, yaitu bahwa pemuda yang telah menjadi miliknya ini, yang menyerahkan perjakannya, ialah putera pangeran Cheng Hon Hou yang namanya selalu mendatangkan rasa kagum di dalam hatinya. Tentu saja, siapa yang tidak pernah mendengar nama pangeran Cheng Hon Hou yang dulu pernah menggemparkan dunia, seorang pangeran muda yang tampan dan yang telah menjatuhkan hati seluruh wanita di dunia ini, yang mempunyai ilmu kepandayan tinggi dan bahkan pernah dianggap sebagai seorang jagoan nomor satu di dunia. Itulah yang kumaksudkan. Aku ingin memenuhi keinginan mendiang ayahku, maka akan ku perlihatkan kepada dunia bahwa puteranya ini dapat memenuhi cita-cita ayahnya, yaitu aku ingin mengalahkan semua datuk di keempat penjuru. Dan, aku ingin sekali mencoba kepandayan si Tian Ong dan mengalahkannya. Ahaha, untuk mengalahkan Suhau, sungguh merupakan suatu hal yang sukar bukan main, kekasihku. Aku hanya mengharapkan bantuanmu, Tian Ling. Kecuali engkau, siapa lagi yang dapat membantuku dalam menghadapi Suhumu itu? Tentu saja aku mau membantumu dalam segala hal, akan tetapi bagaimana aku dapat membantumu untuk menghadapi Suhumu? Kalau Suhumu mengeluarkan kedua macam ilmu itu, aku tidak berdaya sama sekali, dan pula, mana mungkin aku dapat melawan Suhumu yang begitu baik terhadap diriku seperti terhadap anak sendiri? Hem, seperti anak atau seperti kekasih? Hai hik hik, kau cemburu? Tian Xin tidak menjawab, melainkan merangkul dan dibalas oleh Tian Ling. Mereka tidak bicara lagi, melainkan mengulang kembali apa yang telah sering mereka lakukan di dalam perahu selama dua malam itu. Agaknya tiada bosan-bosannya bagi mereka berdua untuk bermesraan dan menumpahkan rasa cinta birahi mereka. Ketika mereka sedang berkasih mesra, Tian Ling dapat melihat bahwa Suhengnya, yaitu Chi yang busik, datang dan mengintai dari tempat yang tidak jauh dari situ, yaitu dari balik sebatang pohon. Karena busik datang dari arah belakang Tian Xin yang sedang asik bermesraan itu, maka pemuda ini tidak melihatnya. Akan tetapi, Tian Ling dapat melihatnya, lantas damdiam gadis ini tersenyum. Kemudian gadis ini memperlihatkan sikap yang lebih mesra daripada biasanya, bahkan dia sengaja mengeluarkan suara-suara manja agar terdengar oleh busik. Chi yang busik, murid kepala dari si Tian Ong itu, seorang pemuda berusia kurang lebih 36 tahun, adalah seorang laki-laki bertubuh tinggi kurus, bermuka pucat dan matanya sipit sekali. Pakainya kuning sederhana dan dia mempunyai ilmu kepandayan yang tinggi. Karena dia dekat dengan Sumoy-nya, maka tentu saja dia pun tidak dilewatkan oleh Tian Ling sehingga antara Su Heng dan Sumoy ini memang telah beberapa kali terjadi hubungan badan, seperti yang terjadi antara Tian Ling dengan si Tian Ong. Di kalangan mereka, peristiwa seperti ini tidaklah dianggap aneh atau kotor. Mereka adalah tokoh-tokoh kaum sesat yang sama sekali tidak mau terikat oleh segala macam aturan dan susila. Akan tetapi, jika Tian Ling hanya menganggap Su Heng-nya itu sebagai seorang di antara para pria yang pernah menggaulinya dan tak begitu mendatangkan kesan dalam hatinya, sebaliknya busik telah jatuh cinta kepada Sumoy-nya ini, mengharapkan kelak Sumoy-nya mau menjadi istrinya. Terima kasih telah menonton!